Intro Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi seluruh umat manusia yang ada di atas muka bumi ini Terima kasih sudah berkunjung dan mohon bantu sebar kuaskan cerita ini Karena disini banyak sekali mengandung kebaikan-kebaikan Yang ada di dalam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Sebagai umat muslim Tentu saja kita wajib mengetahui tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kisah kehidupan beliau bukan hanya untuk dibaca ataupun digengarkan saja Tetapi dapat dijadikan contoh dalam kehidupan kita sehari-hari Kisah hidup Rasulullah ini memang penuh dengan hikmah Meskipun beliau seorang Nabi dan Rasul pilihan Allah Hidupnya tidak lantas lalu bahagia dan mudah Beliau juga tetap menerima cobaan dan tantangan dalam berdakwah menyebarkan agama Islam Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki garis keturunan disampai dengan Nabi Ismail Alaihi Wasallam Sedangkan garis keturunan dari sisi ibundanya adalah Muhammad bin Aminah bin Diwahab bin Abdimanaf bin Juhroh bin Kilab Dengan demikian garis keturunan beliau dari sisi ayah dan ibu bertemu pada kakek beliau Lanjutnya Nabi Muhammad itu dibesarkan dalam keadaan yatim Tanpa ada guru yang mengajarkan beliau mengenai akan hal yang baik dan buruk Di tengah kondisi saat itu jahiliah serta musri Sang ayah anda bernama Abdullah bin Abdul Muttalib Telah berpulang ke Rahmatullah pada saat beliau masih di dalam kandungan Hanya ibundanya Aminah bin Diwahab saja yang membesarkan Walaupun kondisi sulit saat itu namun Muhammad kecil dapat terkelerah dari hal yang tidak baik Tentu saja hal tersebut atas sidayah Allah SWT Dalam buku Hadiah Saling dikisahkan bahwa Saat tahun kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kondisi saat itu sangat hiruk tikuk akan kemusrikan Memuji dan memuja berhala serta patung-patung Orang yang kuat menindah si lemah Merampok merampas menjadi kebiasaan mereka saja Dan disitu juga yang sangat beratnya adalah Seorang Raja Najasi Dan saat itu dia bermaksud untuk menghancurkan Kaabah Mendengar kabar yang tidak baik tersebut Para pembesar-pembesar Mekah termasuk Abdul Muttalib Tidak berdaya melawan musuh-musuh yang akan menghancurkan Kaabah Karena Raja Abrah yang mempunyai tentara yang gagah dengan alat senjata yang cukup Sangat menakutkan dan terkenal kejam Di saat para pembesar Mekah termasuk Abdul Muttalib Tidak mampu dan berdaya untuk melawan musuh-musuhnya Yang akan menyerah Kaabah Mereka hanya mampu berserah diri kepada Allah SWT yang mempunyai Kaabah Dan mereka pun menyingkir keluar peta Mekah Untuk mencari keamanan diri masing-masing Pembesar-pembesar Mekah yang memelihara Kaabah itu berdoa kepada Tuhan Agar Tuhan memberikan pelindungan kepada Kaabah yang mereka cintai Atas kuasa Allah SWT Datanglah burung ababil yang melempari kaum Kaabah tersebut oleh batu-batu kecil Yang setiap siapa yang kena lemparan batu itu Maka jadilah mereka laksana daun kayu dimakan ulat Dan tahun terjadinya peristiwa ini disebut tahun Vial Dan di tahun itulah Nabi SAW dilahirkan Terima kasih telah mengikuti cerita ini Salam sejahtera bagi sahabat muslim semua Jangan lupa untuk terus mengikuti cerita dan kisah-kisah selanjutnya mengenai Rasul Akhir kata Subhanaka Allahumma wabihandika Asadu'an ala ira ila anita astagfiruka wa atubu ilaik Walahul muwafiq ila akwa unitarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!